Menteri Perhubungan Ignatius Jonal melakukan sidak kesiapan Bandara Ngurah Rai Bali dalam melayani angkutan lebaran. Dalam sidak Kemenhub meminta gedung navigasi yang lebih rendah dari bangunan lain di Benahi. Secara umum sistem pelayanan Bandara Ngurah Rai Bali dapat melayani perumpang saat tebaran nanti. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di Bandara Ngurah Rai, yaitu Air Navigation Center atau Air Navigation Control yang lebih rendah dengan bangunan lain. Menuh peminta menara dibuat lebih tinggi agar dapat memantau lalu lintas penerbangan dengan maksimal. Terdapat 529 maskapai seluruh Indonesia yang diinspeksi dan dinyatakan layak melayani perumpang. 130 pesawat akan melayani perumpang di wilayah 4 yang mencakup Bali dan Nusa Tenggara. Tahun ini mungkin kita keseberan, jadi diperbarui kurang tinggi karena bangunannya terminal juga-juga melebihi tower, jadi banyak kelihatan, makanya dibikinkan apron, open control di bawah tadi yang ada nasuta. Untuk terminal 3 itu harus dibuat AMC-nya.